Sofia meluruskan kesalahpahaman Novia kepada Ibu Esti dan meminta Ibu Esti untuk menjelaskan semuanya kepada Novia kalau apa yang dilihat oleh Novia yang diperasangka oleh Novia, Sofia adalah pelakor itu adalah hal yang sangat amat salah karena Jeffrey sekarang dalam keadaan depresi dan memang sangat amat membutuhkan pendamping seperti seorang psikiater selamat datang di youtube channel sinopsi sinetron, kali ini kita akan mengulas sinetron takdir cinta yang kupilih episode 556 yang tayang pada hari Jumat 19 Januari 2024 gimana-gimana nih menurut kalian sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya sedikit tentang ulasan episode sebelumnya ya guys, kita melihat kalau Novia benar-benar sangat amat kecewa kepada Jeffrey karena memang sudah bertumpuk-tumpuk banget nih kesalahan yang dibuat oleh Jeffrey terhadap Novia dan pada akhirnya melihat Jeffrey malah dekat dengan wanita lain tentu membuat Novia langsung emosional dan langsung pergi begitu saja tanpa ingin mendengar sedikitpun penjelasan tentang Jeffrey bahkan sekarang Novia benar-benar merasa sangat sedih, kecewa dan marah banget dengan Jeffrey karena di saat hari itu semestinya Jeffrey dan Novia di ruang mediasi dan membicarakan tentang permasalahan pernikahan mereka namun nyatanya Jeffrey dilihat dengan wanita lain dan yang paling bikin keselnya tuh ya adegannya di saat Jeffrey memegang tangannya Sofia lagi dan hal ini tentunya membuat Jeffrey juga kebingungan untuk menjelaskan kepada Novia apa yang sebenarnya terjadi karena memang sekarang Jeffrey juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan ya semua itu karena siapa? ya karena Arjuna Wardana lah kalau nggak ada Arjuna Wardana pasti Jeffrey dan Novia ini akan baik-baik saja dan akan adem-adem saja tapi sayangnya Arjuna Wardana ditambah lagi dengan bagas mudah sekali bagi mereka berdua jadi salah paham satu sama lain dan pastinya ini tuh bikin greget banget ya guys nah padahal kita udah melihat banget sekarang Jeffrey sudah mulai eling nih ya karena mungkin baru konsultasi pertama ya sebenarnya Jeffrey tuh nggak perlu untuk didampingi seorang psikiater kalau menurut Mimin yang Jeffrey perlukan itu ya psikiaternya Novia doang kalau hubungannya baik dengan Novia pastinya Jeffrey tidak akan pernah depresi Jeffrey juga tidak akan pernah berhalusinasi dan intinya sebenarnya ya kepercayaan Jeffrey terhadap istrinya sendiri Mimin sih ya kagum banget ya guys sama Pak Bono Pak Bono walaupun dia hanya seorang driver di rumah Wardana tapi dia sangat amat bijak dia juga bisa loh berani menjewer Jeffrey karena memang dia merasa apa yang dilakukan oleh Jeffrey itu adalah hal yang salah jadi dia mengingatkan Jeffrey untuk menemui Novia dan meminta maaf sama Novia emang sih nasehat dari Pak Bono ini agak lebay karena dia meminta Jeffrey untuk membawakan bunga untuk Novia kemudian mengucapkan I love you pada Novia dan itu kan sebenarnya ya hal yang sangat amat agak menggelikan juga ya guys untuk kasus Jeffrey dan Novia sekarang tapi Jeffrey tidak bisa memungkiri kalau nasehat-nasehat dari Pak Bono ini adalah nasehat yang benar jadi dia jadi kepikiran untuk pergi menemui Novia secepatnya dan menjelaskan semua kesalahpahaman ini ya walaupun pada akhirnya Pak Bono dicuekin lagi tapi ya nasehat-nasehat dari Pak Bono ini selalu bisa membuat Jeffrey itu jadi tenang dan Jeffrey merasa apa yang dinasehati oleh Pak Bono kepada dia itu adalah hal yang sangat amat benar gak cuma Jeffrey doang nih yang merasa seperti itu Arjuna Wardana aja kan selalu tunduk nih sama Bono ini kan apalagi waktu di penjara ditambah lagi Novia pun juga waktu itu diingatkan oleh Pak Bono untuk tidak menampar Jeffrey dan tidak semena-mena juga kepada sang suami karena walau bagaimanapun Jeffrey itu tetap suaminya Novia jadi ya sebagai seorang istri Novia harus menghormati suaminya dan benar aja Novia waktu itu sempat terenyuh juga hatinya dan jadi kepikiran untuk bertemu dengan Jeffrey dan menjelaskan semuanya namun sayangnya ya kesalahpahaman ini sepertinya agak berlarut-larut ya guys sampai kita tuh jadi bosen juga nih karena alur ceritanya kan jadinya ya kesalahpahaman lagi terus fitnah lagi dan hal itu tuh selalu saja berulang kali nih di sinetron takdir cinta yang kupilih ini ya cuma sekarang posisinya ya dibedakan dari penyebabnya waktu itu penyebabnya dari Michael sekarang penyebabnya dari Bagas kemudian ditambah lagi dengan bumbu-bumbu permasalahan dari Arjuna Wardana nah jadi ya sekarang gara-gara kedatangan Sofia padahal kan sebenarnya dipikir-pikir ya cukup dengan si Naima doang ya tentu hal ini tidak akan pernah terjadi juga dan tidak akan membuat Novia marah kan apalagi menganggap Jeffrey berselingkuh dari Novia jadi ya sekarang Sofia sih emang sebenarnya baik ya guys tapi mungkin kita tuh udah gedeg aja nih sama peran Sofia ini karena bagi kita tuh ya Sofia tidak penting sebenarnya untuk masuk di sinetron takdir cinta yang kupilih tapi ya disini Sofia berusaha untuk menjelaskan kepada Bu Esti jadi dia meminta alamat Bu Esti kepada kakaknya karena kan memang dia tinggal di rumahnya Bu Esti dan Pak Ashraf ya jadi dia ingin bertemu dengan Bu Esti dan Bu Esti akan menunggu Sofia di lobby ala Fender City Apartemen nantinya pasti si Sofia ini akan menjelaskan kepada Bu Esti kalau Novia salah faham jadi dia mungkin saja akan menceritakan kronologi kalau dia membantu Jeffrey yang sedang dalam depresi dan berhalusinasi karena selalu memanggil-manggil nama Novia kemudian ya pastinya Sofia juga akan menceritakan waktu itu Jeffrey juga pernah pergi ke rumah Bu Esti dan Pak Ashraf untuk menemui Novia jadi dia masih menyangka waktu itu kalau Novia masih tinggal di rumah tersebut kemudian juga Sofia juga akan menceritakan tentang kesalahpahaman yang terjadi juga di rumah Wardana di mana Novia melihat Sofia dan Jeffrey berduaan dan Jeffrey tampak memegang tangan Sofia jadi ya hal ini tentunya akan membuat Bu Esti yang sekarang dalam keadaan ya tentu normal ya dia tidak sensitif kemudian dia juga bisa mencerna semua ini dengan baik jadi akan lebih mudah juga bagi Bu Esti untuk menjelaskan kepada Novia kalau apa yang dilihat oleh Novia tentang Jeffrey dan Sofia di rumahnya itu adalah kesalahpahaman saja dan ya yang penting itu sebenarnya cepetan deh Jeffrey dan Novia ini ketemu kayaknya susah banget untuk mereka ini bertemu dan ngobrol berdua secara empat mata ya sebenarnya kan mereka berdua itu tinggal duduk bareng kemudian ceritakan tentang keluh kesah mereka dan pada akhirnya mereka juga akan tahu kalau yang membuat mereka salah paham selama ini yaitu Arjuna Wardana cuma itu doang tapi kok kenapa sih kelamaan banget alur cerita ini ya jadinya kita tuh jadi bosen juga ditambah lagi dengan ada kabar berita yang mengatakan kalau sinetron ini bakalan tamat jadi ini bakalan tamat dalam keadaan yang menggantung atau bakalan nanti happy ending nih atau bahkan sad ending coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian udah gak sabar banget ya menunggu semua kejahatan ini terbongkar dan menunggu Bu Astrid dan Brian bisa berkumpul lagi dengan keluarga Wardana dan pastinya yang paling kita tunggu-tunggu adalah Novia yang mengungkapkan kehamilannya kepada Jeffrey dan keluarga Wardana juga oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe thank you selamat menikmati